Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menilai bahwa hinaan goblok yang terlontar dari mulut calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta pada 10 Januari 2024. Prabowo Subianto kembali menyinggung pernyataan kompetitornya, Anies Baswedan, soal kepemilikan lahan 340 ribu hektare pada debat Capres Ahad lalu. Ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini. Bukan urusan dia. Dia tinter atau goblok sih. Goblok. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Yazilul Fawait mengatakan pernyataan Anies itu hanya mengulang apa yang sempat dikatakan Presiden Joko Widodo saat menghadapi Prabowo pada debat pemilihan Presiden. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Terima kasih telah menonton!